Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman apa kabar semua semoga kita sehat selalu senantiasa dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitas amin ya rabbal amin terima kasih yang baru berkunjung kesini dan terima kasih pengunjung setia saya semoga teman teman sukses selalu ya dimudahkan segala urusannya ya video kali ini saya mau tunjukkan kepada teman teman tips mencabut kartu bagaimana secara mencabut kartu yang benar supaya ya supaya tidak bermasalah ya ya mengingat hp jaman sekarang wow hp jaman now ini agak sensitif dan bagaimana ya susah lah pokoknya nah baiklah langsung saja ya biasanya kalau untuk mencabut kartu itu orang orang itu matikan hp maksudnya umumnya biasanya mereka matikan hp kemudian baru nanti mereka siapkan ini untuk hp yang sekarang ya siapkan ini oke ya kemudian tusuk ditusuk ke hp nya begitu tusuk baru keluarkan kartunya ya nah sebenarnya sekarang itu tidak perlu dimatiin lagi ya teman teman caranya adalah teman teman itu cukup masuk ke ya kalau yang hp hp 1 jutaan ke atas itu tarik dari atas ke bawah kalau hp 2 jutaan ke atas itu tariknya dari bawah ke atas ya nah nanti kemudian teman teman itu masuk ke mode pesawat ya setelah masuk ke mode pesawat lalu udah tinggal dikeluarin aja dikeluarin saya keluarin dulu ya saya keluarin saya tusuk ya kartunya sudah keluar nah sudah nanti kartunya tinggal dikeluarkan aja atau misalnya mau ganti kartu bebas aja gak gak apa-apa ya ini kartunya saya sudah cabut oke lagi on process sebentar ini gak kelihatan ya ya ini sudah saya cabut ya ini saya merekamnya menggunakan Xiaomi nah sekarang saya akan taruh lagi oke proses taruh ya nah sudah saya masukin lagi ke tempatnya dan sekarang saya aktifkan lagi memudah pesawatnya saya hilangkan dan tada lihat itu tanda silang di atas di samping sinyal ya di samping sinyal tanda silang kartunya sudah tidak ada nah begitu aja ya caranya teman-teman kalau memang mau cabut kartu cukup pakai mode pesawat tetapi catatan untuk mencabut memori tidak berlaku cara seperti ini nah untuk mencabut atau memasang memori itu harus dalam keadaan mati supaya memorinya tidak konstat dan rusak oke teman-teman sekian ya semoga bermanfaat video ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya terima kasih